Kalau kalian pakai gizi bar yang masih sakit juga ininya, untuk sedih putarnya, kalian bisa pakai dumbbell, jadi kalian pegang di sini, pegang di paling bawah. Kenapa? Harusnya ini kan paling ujung pegangnya kan, untuk kalian putar ini paling belakang. Nah tapi, kenapa pegangnya di sini? Karena untuk posisi sini, ini sama ya, ini bisa hadap sini, kita harus hadap lupa sama brosnya. Nah kita tinggal, tinggal tutup siku nya, terus untuk turun, lihat dumbbellnya ini akan menekan ke bawah. Ini yang akan menarik yang korang itu tadi, biar dia nggak terlalu kaku. Kalau kalian kaku, ini sebenarnya kalau menekan ke bawah, dia mungkin akan di sini, tapi saya bisa sedikit di sini, jadi bersyukurlah. Terus turun ke lainnya biasa. Ingat, elbow jangan putar ke dalam begini, ya. Elbownya harus ada depan. Kenapa? Karena itu menaruh ke panjang pendeknya dari otak besar. Untuk, untuk orang yang mau maksimal hasilnya, harus attention to that detail, oke? Oke, itu dia video untuk kali ini. Reverse curl pakai dumbbell, dumbbell dan easy bar curl. Saya dapat membantu kalian dalam menambah eksersis kalian, variasi eksersis kalian. Terima kasih. Terima kasih.